Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillahi Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawala mabad Anak-anakku yang berbahagia Kita ketemu di semester 2 Di pelajaran ke-14 Tentang sholat berjamaah Nah Ya diharapkan dengan Pelajaran ini Kalian mengerti tentang Hukum sholat berjamaah Kemudian tata caranya bagaimana Serta yang paling penting adalah Kalian bersemangat Untuk mengerjakan sholat fardu Secara berjamaah Kita lihat Pengertian sholat berjamaah Sholat berjamaah itu secara bahasa Artinya Sholat yang dikerjakan Bersama-sama Oleh lebih dari satu orang Yang satu orang itu berarti Yang paling sedikit adalah Dua orang Nah Ada pun menurut Pengertian syariat Sholat berjamaah Sholat berjamaah itu artinya Sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih Jadi minimal oleh dua orang Dimana salah satu menjadi imam Kemudian satunya menjadi makmum Nah itu pengertian Nah itu pengertian sholat berjamaah Ada pun keutamaannya itu banyak sekali Ya diantaranya Hadis Rasul Sholat berjamaah itu lebih utama Lebih baik Ya dibanding sholat sendirian Dengan 27 derajat Ya hadisnya Bukhari dan Muslim Jadi ini keutamaan yang sangat luar biasa Sehingga sampai-sampai ketika ada orang Datang terlambat sholat Dia sendirian maka oleh Rasul Ditawarkan kepada sahabat yang lain Siapa yang mau bersedekah Kepada orang itu Hendaknya dia sholat bersamanya Menemani supaya Orang yang datang terlambat itu Bisa mengerjakan sholat secara berjamaah Untuk mendapatkan keutamaan yang sangat besar Ada pun manfaat Dari sholat jamaah Itu banyak Diantaranya apa? Menampakkan kekuatan dan persatuan kaum muslimin Karena kaum muslimin berkumpul di masjid Atau berkumpul di satu tempat Untuk melakukan satu Pekerjaan amaran besar Yaitu sholat bersama-sama Sehingga nampak kekuatan dan persatuan kaum muslimin Juga ada pahala yang sangat besar Tadi diantaranya apa? Lebih utama daripada sholat sendiri Nah ada pun yang tiga Nanti silahkan kalian cari sendiri Ada pun hukumnya Hukum sholat berjamaah di masjid Itu wajib bagi laki-laki Ya Wajib bagi laki-laki Ya Diantara dalilnya adalah apa? Sholat al-Baqarah Wa'akimu sholata Wa'atul zakata Warka'u ma'arroki'in Dan dirikanlah sholat Tunaikanlah zakat Dan ruko'lah bersama Orang-orang yang ruko' Ini menunjukkan apa? Sholat berjamaah Diperintahkan Sedangkan hukum perintah pada asalnya adalah wajib Kemudian Hadis Abu Ghra'arah Riwat Muslim Yaitu ada seorang sahabat Yang beliau itu buta Tidak punya penonton Rumahnya agak jauh dari masjid Minta izin Supaya sholat di rumah Tapi Rasul mengatakan Kamu mendengar azan? Iya Hendaknya kamu datang ke masjid Orang yang buta saja Rumahnya jauh Gelap Tidak ada Yang menuntun ke masjid Itu tetap diperintah oleh Rasul Untuk sholat berjamaah di masjid Minta tentang wajibnya sholat Nah kalau kita tidak ke masjid Alasannya apa? Kemudian Hadis Ibn Mas'ud Gimana orang yang mendatangi Sholat berjamaah setelah azan Itulah orang yang berjalan Di atas petunjuk Rasulullah S.A.W Ada pun orang yang tidak mendatangi Sholat berjamaah Berarti dia telah menyimpang Dari jalan Rasulullah S.A.W Yang keempat Bahwa Barang siapa mendengar azan Tetapi dia tidak Mendatangi Sholat berjamaah Maka tidak ada sholat baginya Kecuali karena udhur Nah kemudian Jumlah Paling sedikit dalam pelaksanaan sholat jamaah Itu dua orang Jadi Sholat berjamaah itu paling sedikit Dikerjakan oleh dua orang Satu sebagai imam Satu sebagai makmum Nah kemudian Kapan orang itu dikatakan Mendapatkan sholat berjamaah Yaitu ketika dia mendapatkan Satu rekaat Sholat bersama imam Jadi ketika seseorang itu Mendapatkan satu rekaat Bersama imam Maka dia dikatakan Telah mendapatkan sholat berjamaah Nah kemudian Kapan seseorang dikatakan Mendapatkan satu rekaat bersama imam Yaitu ketika dia mendapatkan Rukuk bersama imam Jadi ketika dia datang Imam rukuk Dia masih sempat ikut rukuk Itu berarti dianggap satu Rekaat Nah Kemudian ketika Kita masuk ke masjid Untuk mengerjakan sholat berjamaah Etikanya apa? Hendaknya kita itu Masuk ke masjid Dengan tenang dan khidmat Tidak ngelang ribut-ribut Tidak lari-lari Tidak guduk-guduk Tidak Ya Kemudian ketika masuk ke masjid Langsung Masuk ikut Sholat Ya tidak nunggu dan seterusnya Ya Maka Dikatakan Rasulullah Ketika para sahabat berlarian Tergesa-gesa Untuk mengikuti imam Berlalu katakan Falataf alu Kalian jangan melakukan itu Ya Jadi Endaknya kalian mendatangi Sholat itu dengan tenang Apa yang kalian dapatkan Ya kerjakan Apa yang kalian terluput Tidak dapat Ya kalian sempurnakan nantinya Kalian tambah Nah Kemudian Hukum sholat sunnah Setelah ikhoma Jadi ketika Sudah komat Maka Satu Kita tidak boleh Memulai sholat sunnah Tidak boleh lagi Seandainya Kita sedang mengerjakan Sholat sunnah Tiba-tiba Dikumandangkan Ikhoma Maka kalau sholatnya Masih lama Misalnya baru mulai Baru tablatul ikhrom Kemudian komat Maka kita batalkan Sholat sunnah kita Tapi kalau misalnya Tinggal sebentar Misalnya kita sudah Duduk Tahiat akhir Komat Dikumandangkan Maka apa Kita teruskan Kita selesaikan Sholat sunnah kita Kemudian baru kita ini Ya Rasul katakan Iza ukimatis sholat Falas sholata illal maktubah Apabila Ikhoma telah dikumandangkan Untuk sholat fardu Maka Tidak ada sholat Kecuali sholat yang wajib saja Nah Jadi ini adalah Hal yang perlu Diperhatikan Jangan sampai Kita Keliru ya Nah Kemudian Ada beberapa hal Yang Bisa membantu kita Untuk menjaga Pelaksanaan sholat berjamaah Yang pertama itu Penting sekali Meyakini bahwa Sholat berjamaah Di masjid Bagi laki-laki itu Hukumnya wajib Sehingga kalau Ditinggalkan Berdosa Meskipun sholatnya sah Yang kedua Itu adalah Mengingat-ingat Pahala Yang sedemikian Banyak Yang telah Dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nanti silahkan Hal-hal lain Misalnya Segera Begitu Adhan Maka kita Segera Ke masjid Memudahkan kita Untuk menjaga Sholat Berjamaah Jadi kalau perlu Kita persiapan Menunggu Adhan Sehingga Begitu Adhan Kita bisa langsung Ke masjid Jadi Anak-anakku Yang saya muliakan Mudah-mudahan Dengan Pelajaran ini Kita mengerti Tentang Bagaimana Sholat berjamaah Hukumnya apa Dan kita Berdoa Agar mendapatkan Tufik Sehingga kita bisa Mengerjakan Sholat lima waktu Itu secara Berjamaah Demikian Subhanakallahumma Bihamdika Syeduala Ilaylam Tastagfiru Kahu Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh